Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Parat menggelar West Java Specialty Coffee Festival 2019 di kawasan Trans Studio Mall Bandung pada 1 hingga 2 November 2019. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Parat berharap gelaran tersebut menjadi era kebangkitan kopi di cabar. Specialty Coffee Association of Indonesia dan Federasi Kopi ASEAN telah mengakui kopi cabar berkualitas tinggi. Setidaknya 37 pengelola industri kubi asal Jabar mengisi stand-stand dalam West Java Specialty Coffee Festival 2019 di kawasan Trans Studio Mall Bandung Jumat hingga Sabtu. Mereka menyajikan kopi-kopi spesial dari berbagai kabupaten kota di Jabar. Tidak hanya itu, para pengelola kopi sejati ini pun berkolaborasi untuk menggelar lomba-lomba unik seperti seni menghias kopi hingga coffee cupping. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Muhammad Arifin Sudjayana, festival ini merupakan ajang yang mempersatukan kopi spesial dari berbagai kabupaten kota di Jabar. Tahun ini pihaknya sengaja mengangkat kopi yang spesial, salah satunya karena dunia internasional seperti Federasi Kopi ASEAN sudah mengakui kopi Jabar berkualitas tinggi. Tingginya kualitas kopi Jabar pun diakui Spesiality Coffee Association of Indonesia. Arifin pun berharap festival ini menjadi era kebangkitan kopi di Jabar hingga ke dunia internasional. Apalagi Sabtu ini ada lelang yang diharapkannya dapat membuat kopi Jabar diterima di pasar internasional. West Java Coffee Specialty tahun 2019 ini menjadi era kebangkitan kopi di Jawa Barat. Ada 37 yang ikut serta dan mereka sangat antusias karena mereka adalah para pengelola kopi, industriawan kopi sejati. Jadi memang mereka datang tanpa harus rame, tanpa harus apa-apa pun juga dari pagi mereka sudah berjejaring, berkolaborasi, melakukan kegiatan. Tadi ada lomba latte, kemudian juga ada lomba yang lainnya yang mereka laksanakan. Dan saya lihat kembali lagi ini media yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan kopi di Jawa Barat khususnya kopi yang spesial tea. Sementara itu Ketua Dewan Kopi Indonesia Anton Apriantono menyatakan dukungannya terhadap festival yang diselenggarakannya ini. Dirinya berharap kopi Jawa Barat bisa terus maju seperti kopi-kopi lain di Indonesia. Jawa, kopi Jawa, itu sebetulnya Jawa Barat dari Jawa Barat asalnya. Bukan Jawa ya Pak ya? Bukan Jawa seseluruhan. Itu sejarahnya kita bisa baca. Jadi sangat bagus sekali upaya-upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan lebih lanjut kopi Jawa Barat ini. Ya Alhamdulillah kan sejak era gubernur yang lalu Pak Kair itu banyak memberikan bubit-bubit ya. Sekarang sudah diberikan tanam dan insya Allah mungkin mulai tahun ini sudah mulai ada hasilnya panelnya. Ini yang semua sangat mengembirakan. Saya sebagai Ketua Dewan Kopi Indonesia itu sangat membukuh upaya-upaya ini. Hal serupa juga dinyatakan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzano Ulum saat membuka West Java Specialty Coffee 2019 Jumat sore. Mudah-mudahan kegiatan kali ini adalah menambah para insang-insang pecinta kopi di Jawa Barat. Secara nasional 50 hingga 60 dari produksi 600 hingga 700 ton kopi Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara. Indonesia pun merupakan produsen kopi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Terima kasih telah menonton!